Kafein adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang untuk memulai hari. Bagi para pecinta kopi, secangkir espresso dapat membantu mereka mengatasi kantuk di pagi hari. Namun, sebuah studi baru menemukan bahwa minum satu shot espresso per hari juga bisa bantu melawan penyakit Alzheimer. Menukil Medical Daily, para peneliti dari Universiti Oferona di Italia menemukan bahwa ekstrak espresso utuh dapat menghambat agregasi protein yang terkait dengan Alzheimer. Penulis utama studi, Prof. Maria Pina de Onofrio, mengungkapkan penelitian terbaru menunjukkan bahwa kopi juga dapat memberikan efek yang menguntungkan terhadap penyakit neurodegeneratif tertentu termasuk Alzheimer. Meskipun mekanisme pasti yang menyebabkan kondisi ini masih belum jelas, diperkirakan protein yang disebut tau memainkan peran penting. Protein tau membantu menstabilkan struktur otak pada orang sehat. Namun, dengan penumpukan berlebih, gumpalan yang disebut fibril tau terbentuk di otak. Fibril tau dianggap sebagai ciri khas patologis dari beberapa gangguan neurodegeneratif, termasuk penyakit Alzheimer. Ketika fibril menumpuk di otak, pasien akan mulai menunjukkan gejala-gejala seperti kehilangan ingatan, penilaian yang buruk, berkeliaran, dan perubahan suasana hati. Diperkirakan, lebih dari 6 juta orang di Amerika Serikat hidup dengan Alzheimer. Menurut beberapa peneliti, mencegah penumpukan adalah kunci untuk mengurangi resiko Alzheimer. Espresso adalah metode penyeduhan kopi yang berasal dari Italia, dengan menekan air mendidih untuk menyalurkan kopi yang telah digiling halus di bawah tekanan. Dalam studi yang diterbitkan di Journal of Agricultural and Food Chemistry pada Rabu 19 Juli 2023 itu, para peneliti awalnya meneliti komposisi molekuler dari ekstra kopi espresso, dan mengidentifikasi komponen utamanya. Mereka kemudian melakukan percobaan in vitro dan dalam sel untuk mengevaluasi dampak kopi pada daerah otak. Hasil studi mengungkapkan bahwa ekstra kopi utuh, kafein, dan genistein memiliki sifat biologis dalam mencegah agregasi, kondensasi, dan aktivitas penyemayan pada daerah pengulangan tau. Senyawa espresso tidak hanya mencegah penumpukan tau, tetapi juga mampu mengikat fibril tau yang telah terbentuk sebelumnya. Dengan meningkatnya konsentrasi ekstrak espresso, fibril tau menjadi lebih pendek. Efek yang paling dramatis ditemukan dengan penggunaan ekstrak espresso utuh. Para peneliti berharap penelitian ini akan membuka jalan untuk merancang senyawa bioaktif yang dapat melawan penyakit neodegeneratif termasuk Alzheimer. Kopi sendiri dikenal kaya akan antioksidan dan bahan kimia tanaman yang merendam peradangan. Konsumsi kopi secara teratur telah dikaitkan dengan penurunan resiko kematian dini, melindungi dari diabetes tipe 2, penyakit jantung, hati, dan beberapa jenis kanker. Bisa News.id, Nindya Farisa mewartakan.